Mengusulkan ada PJJ, pembelajaran jauh, atau kita belajar secara online gitu. Begitu kita harus work from home, mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan. Untuk melakukan diskusi atau rapat secara online saja, di awal itu, ini kita bicara apa adanya, gak sedikit yang gagap. Untuk kita yang ada di kota ya. Jadi kalau untuk harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ya harap dimalami kalau mereka mungkin agak, gak seperti kita yang dalam waktu dekat bisa cepat menyesuaikan diri. Mas Jeffrey, saya sangat tertarik sedikit dari pemahaman saya. Ada dua hal, Mas Jeffrey, yang menjadi ketertarikan saya. Yang pertama, sebetulnya memang di abad sekarang ini, peran teknologi ya, khususnya internet ini memang mempermudah bagi kita, tidak terlepas dari dunia riset ya. Tadi disebutkan juga ada berbagai, katakan software ataupun platform dalam mendapatkan informasi. Namun di lain hal, di sisi lainnya, permasalahan lain itu selain internet, akses kepada internet, internet literasi juga itu bermasalah ya, Mas. Kalau misalkan kita melihat Indonesia yang memang begitu luas, banyak pulau-pulau yang tersebar. Ambil contoh, kami sempat melakukan penelitian, Mas, di Lanijaya, Provinsi Papua. Jangankan berbicara data yang view, katakan populasi ya, Mas. Saya mengambil data Lanijaya itu disebutkan data BPS itu perkiraan gitu ya, ataupun estimasi penduduk di Lanijaya itu berapa. Karena memang saya melihat di lapangan bahwa antara satu kampung dengan kampung lain itu berbukit-bukit dan memang sangat sulit diakses. Jangankan internet untuk mengaksesnya juga sulit. Tentu data juga sulit di ini. Mungkin untuk konteks Indonesia, untuk mengikuti tren ABBA 21 agak sulit ya, Mas, ya. Mungkin ya, ke situ. Mungkin itu yang pertama, Mas. Nah, untuk yang kedua, saya terpaling juga terkait dengan big data. Satu dari peneliti kami juga sempat melakukan riset terkait dengan big data, Mas. Dan memang kalau saya secara pribadi memahami big data ini, mohon luruskan, Kak, jika saya salah ya, Mas, ya. Data-data kita yang tersebar di internet dari mulai aktivitas browsing kita, mulai mengklik produk makanan, ataupun aktivitas searching kita di internet itu merupakan big data. Dan ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan, bisa berpotensi baik untuk bisnis, ataupun disalahgunakan gitu. Dulu sempat, sepemahaman saya, ada data yang dari Facebook ya, dikeluar itu ya, dijual tanah petik untuk kepentingan bisnisnya. Sebelum saya bacakan diri pertanyaan, mungkin Mas Jeffrey bisa lebih mengelaborasi dua hal yang menjadi ketertarikan saya secara pribadi, Mas. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih, Mas Agus. Jadi untuk internet literasi, jadi kita fair aja ya, begitu ada pandemi COVID-19, yang saya ingat itu pertengahan Maret ya, kita udah harus work from home, gitu kan, pertengahan Maret udah work from home. Begitu kita harus work from home, mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di IT, langsung mengusulkan ada PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau kita belajar secara online, gitu loh. Nah, untuk di awal, kita akan diskusi dulu, akan rapat dulu, gitu. Nah, untuk melakukan diskusi atau rapat secara online saja, di awal itu, ini kita bicara apa adanya, nggak sedikit yang gagap. Untuk kita yang ada di kota ya. Betul, betul. Untuk kita yang ada di kota. Yang di kota saja ya, mas. Iya, yang di kota, gitu. Terlebih, apa, kita-kita nih, teman-teman kita yang sudah usianya 40 atau 50 ke atas. Nah, itu, itu waduh kebingungan tuh, untuk memanfaatkan online itu, seperti apa, gitu loh. Nah, terus, untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh, atau online ini, dengan mahasiswa, dengan memanfaatkan Google Classroom, terus dengan memanfaatkan Zoom, gitu kan ya, harus bikin video, gitu kan, harus bukan cuma gambar, tapi juga harus ada suara. Wah, itu kita, apa, seperti dipaksa, gitu loh. Tapi akhirnya bisa sih sekarang, sekarang ini gitu. Setelah beberapa bulan transisi, gitu ya, baru akhirnya kita bisa, gitu. Untuk kita nih, yang sudah berkecimpung, di, apa, di dunia pendidikan, dan tinggal di kota, kan, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana, saudara-saudara kita di, pelosok-pelosok sana, seperti Mas Agus bilang tadi, misalnya di, Papua, kan, gitu ya. Wah. Apalagi kalau ngeliat secara geografis, ya, gitu. Kalau di Indonesia Timur tuh, sebenarnya mereka, membentuk suatu, apa, wilayah administrasi, bukan karena kemajuannya, atau jumlah penduduk, enggak, tapi karena geografisnya, gitu loh. Mereka terpisah secara geografis, gitu. Tapi ada orang yang bermukim di sana, akhirnya, sekolah nggak repot secara administrasi, jadilah itu suatu, diara administrasi. Itu disebut, bukan disebut desa, gitu, nanti disebut, apa, kabupaten. Padahal kalau kita ngeliat, loh, cuman, penduduknya cuman sedikit, kok, terus kemajuannya juga belum, maju, kan. Nah, itu masalah untuk di Indonesia bagian timur, gitu. Jadi, kalau untuk harus menyesuaikan diri, gitu loh, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, harap di Malumi, kalau mereka mungkin agak, nggak seperti kita yang dalam waktu dekat, bisa cepat menyesuaikan diri. Seperti itu, Mas Agus untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai big data, gitu. Banyak sekali yang bisa kita dapat dari big data, tapi harus kita ingat bahwa big data punya nature data yang berbeda-beda, gitu loh. Kalau kita kan misalnya BPS jelas itu datanya, kan, ya. Data terstruktur, gitu, kan, ya. Kita mempunyai, apa, konsep, mempunyai definisi, gitu, kan. Setelah itu, metodologinya jelas, gitu, kan, ya. Sehingga data yang dihasilkan pun bisa jamin validitas dan realabilitasnya, gitu, kan. Seperti itu. Tapi kalau untuk data-data yang tadi tersebar dengan luas, gitu, ya. Nah, itu kita nggak jamin, gitu, loh. Seperti itu. Nah, itu dituntut memang kepekaan kejelian kita dalam menilai data-data yang sangat banyak, atau yang istilahnya yang membanjiri kita sekarang ini, gitu, loh. Kita sendiri yang bisa selektif, gitu, loh. Dan yang utama, walaupun seperti apa kondisi big data itu, jangan diabaikan. Karena itu ternyata membantu kita, gitu, loh. Nah, kalau dari aspek dunia bisnis itu nggak segitu. Para bisnis berhasil hanya karena memperhatikan, atau menggunakan, atau memanfaatkan big data yang ada. Seperti itu. Nah, kayaknya kita di, apa, di dunia sains perlu juga, tuh, mengikuti itu. Nah, yang tadi contohnya, kan, oh, ya, ternyata, membantu juga, tuh, big data dalam hal memperhatikan bagaimana mobilitas atau pergerakan, gitu, kan, penduduk setelah adanya COVID-19 itu. Seperti itu, Mas Agus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!